Membeli suku cadang asli kita tidak boleh melihat dari label kemasan Apakah ini label kemasan suku cadang asli ataupun bukan Dikarenakan ini banyak terjadi kesalahan dalam membeli suatu barang Dikarenakan pengaruh dari label ini sendiri Contohnya seperti ini, ini adalah jenis timing belt Ini bisa kita lihat di sini, Mitsubishi motor Dan di kemasan satu lagi pun, ini bisa kita lihat ada Mitsubishi motor Maka kedua label ini sering terjadi kesalahan dalam membeli suku cadang Khususnya ini yang kita bahas ini adalah khusus timing belt Ini bisa kita lihat dari nomornya sudah pasti sama, tidak ada perbedaan Mungkin yang belum mengerti tentang masalah part yang asli suku cadang Mengiranya kedua label ini pasti label suku cadang asli Tapi kedua label suku cadang ini ada yang palsu dan ada yang asli Mungkin di antara kita dapat menilainya apakah yang ini yang asli ataupun yang ini yang asli Ini dapat kita lihat sendiri Mungkin kalau kita belum mengerti masalah label suku cadang asli Pasti akan tertipu Dikarenakan label kemasan ini dengan gampang bisa dicetak balik Maka hari ini akan saya coba jelaskan perbedaan suku cadang asli Mitsubishi jenis timing belt Ini bisa kita lihat, ini adalah timing belt Ini bisa kita lihat, ada Mitsubishi motor Ini sudah pasti jelas Kemasan palsu atau timing belt palsu Sedangkan ini adalah timing belt asli Mitsubishi motor Di sini bisa kita lihat untuk menenainya bahwa ini timing belt asli Di sini bisa kita lihat, ada dicantumkan sabuk Mitsubishi motor Jepang PT Mitsubishi motor Karma Yuda 3 Berlian Sales Indonesia Ini adalah timing belt asli Mitsubishi Sedangkan di sini tidak kita lihat, ada dicantumkan di plastik Ini plastik polos, hanya ditempelkan label Mitsubishi saja Ini adalah label Mitsubishi yang palsu Yang asli sudah saya jelaskan tadi, di plastiknya ada tulisan Dan apapun Kalau kita belum mengerti masalah part yang asli Apalagi tentang part seperti timing belt ini yang cukup fatal Bila dipergunakan yang palsu Ini bisa kita lihat, walaupun kodenya sama Ini bisa kita lihat dari jenis timing belt Ini bisa kita lihat, sudah hampir sama Makanya untuk membedakan kedua timing belt ini cukup sulit bagi kita yang belum mengerti Yang ini adalah yang asli, sedangkan yang bawah ini yang palsu Dari tulisannya bisa kita lihat, kalau untuk yang asli tulisannya lebih putih Sedangkan yang palsu ini tulisannya lebih kuning Walaupun kode part dan semuanya sama Ini bisa kita lihat sendiri perbedaan dari tulisannya Ini adalah jenis timing belt Mitsubishi Jenis mobil kecil Makanya bagi kita yang mau beli suku jadang asli Mitsubishi Kalau mau lihat label yang asli apa bukan Ini harus betul-betul mengetahuinya dulu Dikarenakan kedua timing belt ini Perbedaan harga cukup menyelok Kalau yang palsu seperti ini Ini biasanya dijual sekitar 150 ribu rupiah Tapi kalau untuk timing belt yang asli Mitsubishi Ini dijual sekitar 400 lebih Atau 430 Perbedaannya cukup jauh Mungkin bagi penjual Kalau memang melakukan penipuan ini cukup gampang Dikarenakan banyak pembeli park Mitsubishi Belum mengerti tentang label yang mana yang asli Dan yang mana yang palsu Kalau penjual mengasih tahu adalah ini yang asli Mungkin kita akan percaya bahwa park yang ini yang asli Tapi kenyataannya bisa tertipu Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan Tentang perbedaan park Mitsubishi yang asli jenis timing belt Semoga dapat bermanfaat dan jadi pengalaman untuk kita semua Tentang percaya bahwa